General Besar TNI, Purn, Dr. Adul Haris Nasution, lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918 meninggal di Jakarta, 6 September 2000 pada umur 81 tahun, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. PEMBICARA 1 Terutama, rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh kekhianatan, dihinakan oleh pengeniayaan. Tetapi, hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit, tetap rayakan dalam hati sanubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Bahwa kita, bahwa kita akan tetap menekatkan kesujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprabko, Jenderal Hartono, Hariono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan, Tendean, kamu semua, mendahului kami, kami semua yang kamu tinggalkan. Punya kewajiban, meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang kuci. Tapi, kamu semua, tidak ada yang lebih tahu, daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun, kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Ya, saya tahu, kamu manusia, tentu ada kekurangan, ada kesalahan, kita semua demikian. Tapi saya tahu, kamu semua, telah 20 tahun, penuh memberikan semua Dharma Baktimu, semua yang ada padamu, untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan, karena itu, kamu, biarpun, hendak dicemarkan, hendak difitnah, bahwa kamu, pengkhianat, justru, di sini kami semua, saksi yang hidup. Kamu, adalah telah berjuang, sesuai, dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga, mengikuti jalan kamu, jika memang, fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang, sebagai yang tertua, dalam TNI yang tinggal, bersama lainnya, akan meneruskan perjuangan kamu. Mempera, kehormatan kamu, menghadaplah, sebagai pahlawan, pahlawan, dalam hati kami seluruh TNI, sebagai pahlawan menghadaplah, kepada asal mula kita, yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, karena akhirnya, dialah panglima kita, yang paling tertinggi. Dialah, yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga, kami semua yakin, bahwa yang benar akan tetap menang, dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali, fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah, fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua di fitnah, dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita, diperlakukan demikian. Tapi, jangan kita, jangan kita. Dendam hati. Iman, Dapat Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepadanya, Meneguhkan kita. Karena dia perintahkan. Kita semua berkewajiban, Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Iman, Iman. Iman. Terima kasih.